Ketua DPR RI, Setia Novanto mendorong kaum muda khususnya kalangan mahasiswa untuk menekuni dunia wira usaha dan ekonomi kerakyatan. Novanto juga mendesak kaum muda dan mahasiswa untuk turut ambil bagian dalam upaya penguatan ekonomi mikro dan UMKM yang diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hal tersebut diungkapkan Setia Novanto saat mengisi kuliah umum dalam forum seminar nasional yang membahas seputar penguatan ekonomi mikro dan UMKM di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Padang Paryaman, Sumatera Barat baru-baru ini. Dalam pidatonya, Ketua DPR Setia Novanto mengungkapkan peran aktif kalangan muda dalam bidang wira usaha merupakan tolak ukur kemajuan perekonomian suatu bangsa. Bahkan tidak sedikit konglomerat dan pengusaha sukses dunia berasal dari kalangan muda. Jumlah kalangan wira usaha tangguh harus berbanyak, mereka harus dikembalai menjadi pasukan rati wira usaha yang setiap berkompetisi di pasar domestik dan juga pasar global. Caranya bagaimana? Menurut Novanto, selain sektor wira usaha dan UMKM terdapat beberapa pilihan bidang yang dapat ditekuni generasi muda, diantaranya adalah bidang profesi serta sosial entrepreneur. Untuk dapat mewujudkan program tersebut, Novanto mendesak pemerintah memberikan fasilitas dan dukungan kepada para pemuda agar dapat berprestasi dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun di kancah internasional. Mereka mempunyai jiwa wira usaha atau bisnis, yang kedua adalah dia mempunyai jiwa profesi, apakah dokter, pekacara seperti pak, jahat, atau sosial entrepreneur. Farhan Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan.